Diduga akibat terjangkit penyakit menular, seorang jemaah calon haji asal Tulungagung harus jalani isolasi di asrama haji Sukolilo, Surabaya. Keberangkatannya pun harus ditunda hingga dinyatakan bebas dari penyakit yang dialaminya. Seorang jemaah calon haji asal Tulungagung, yakni DN, harus jalani perawatan di ruang isolasi yang ada di asrama haji Sukolilo, Surabaya setelah sepagi. Dari hasil diagnosa, ia alami infeksi paru-paru atau tuberkulosis sehingga harus mendapatkan penanganan serius karena dikhawatirkan bisa menular ke jemaah calon haji lainnya. Sebagai ruang observasi sementara, kita siapkan untuk kemungkinan adanya penyakit menular. Kemungkinan, karena kita untuk meminimalisir risiko penularan ke petugas maupun ke keluarga ataupun ke jemaah lainnya. Tapi untuk selanjutnya, isolasi yang sesungguhnya ada di rumah sakit. Atas kondisi ini, DN yang tergabung dalam kloter 8 dan seharusnya berangkat pada 29 Juli lalu terpaksa ditunda. Keberangkatannya ke Tanah Suci masih menunggu hingga tim kesehatan menyatakan bebas dari penyakit yang dialaminya. Sonimis Dananto melaporkan untuk NEM. Terima kasih telah menonton!